Tuh, bagus kan? Bulat Ya, hasilnya cocok loh Eh, bangun deh Kita mau ke penggilingan daging Kita mau bikin bakso Bakso ayam sama bakso sapi Mau sapi atau payam deh Pagi-pagi Ini masih banget tidur Dari aja uninya Oke Hai Tadi dari pasar mau beli apa? Bubur ayam Oh, mau beli ayam Tau mau Oke, kita mau beli bubur ayam Tadi gak mau di video Kita mau beli bubur ayam Ikutin kita Oke teman-teman Sebelum kita belanja Kita mau mampir beli bubur ayam dulu Sarapan Let's go Nah, ini kita udah sampai di warung bubur ayam Ini bubur ayamnya Banyak banget ya porsinya ya Ini si bocil sudah siap menyantap Udah lesehan duduk disitu dia Nah, ini si kakak sudah kelihatan banget lapar Oke, teman-teman Oke, teman-teman Selamat makan Saya tadi udah dari pasar Kemudian beli bubur ayam sama anak-anak Kemudian saya mau bikin bakso Tadi kan anak-anak ingin banget buat cembilan bakso Sama saya mau bikin tahu bakso Oke Nah, ini pertama-tama kita siapin air Ini air tadi sudah mulai saya masak Terus ketika mendidih Matiin Oke Kemudian jangan lupa kasih minyak sedikit saja Agar nanti bakso nya tidak lengket di pancingnya Let's go Adonan bakso nya Yang tadi saya udah selep Saya selep di penyelepan daging ya Saya gak buat sendiri Biasanya sih saya buat sendiri Tapi karena ini Biar cepet Karena tadi juga si anak-anak itu dadakan Pengen bikin cembilan bakso Dan ini juga yang Pakaran yang biasa aja Buat cembilan sehari-hari Bukan yang bakso spesial Jadi saya minta digilingin sekalian aja Kapan-kapan Karena kapan kita bikin Bakso sendiri di rumah Nanti saya share resepnya Oke Nah, saya pakai ini Pakai takaran yang Ini 7,5 mili ya Pakai sendok sih gak apa-apa Sama aja kok Tapi saya lebih suka pakai ini Nah, ini dimasukin air panas Kemudian ini tangan sudah bersih ya Udah cuci tangan Nah, ini mulai diginiin Biasa aja Nah, ini teman-teman Ini Kalian mau ukuran seberapa Bebas aja Nah, dibuat dimakan sendiri Nanti saya juga bikin bakso isi ya Maksudnya Kita kasih isi Daging Daging ayam Tapi saya pakai daging ayam Tuh, bagus kan Bulet Nanti hasilnya cakep loh Nah, biasanya saya kalau buat cembilan sehari-hari sih Saya Minta digilingin aja Biar cepet Saya juga mau bikin Tahu bakso Oke Nah, kayak gini nih Cakep kan Dia bulet-bulet Gak usah pakai cetakan mah Ini juga Udah cakep Mantap kan Ini mulai Tadi kan air mendidih Terus kita matiin Terus kita bikin bakso Bulet-buletin Setelah selesai Kemudian kita nyakin Biarkan dia sampai mendidih Oke Kemudian saya mau buat isian baksonya Jadi suami request yang Bakso besar Baksu jumbo Terus dalamnya ada isinya Terus kita buat Kita mulai Jadi caranya gampang Kita masak Saya pakai Ayam giling ya Untuk dalamannya saya pakai ayam giling Mantap nih Ini teman-teman Ini kita masak Di teflon Yuk Di teflon Tanpa menggunakan minyak Ya Jadi pakai teflon Kita sangrai Sampai dia Teksturnya yang Susat kita inginin Tanpa menggunakan minyak Ini teman-teman Kita lihat yuk Ini nanti Kalau dia sudah matang Dia akan mengambang Tuh Cakep kan Nih Cuma pakai Sendok Sendok takal Dia bisa Seperti ini bentuknya Oke Ini biar dia mendidih Kita buat ini Kayak gini Teman-teman Nah ini teman-teman Sudah mulai Seperti ini Ini kita Sampai terus Sampai di Nyet-nyet-nyet Kita kecilin Sebenarnya pakai Urat juga Gak apa-apa Kalau kalian mau Ada kelap Uratnya Itu dalamnya Bila dipakai Gak seluruh Daging Urat Tapi harus digiling Di jaring dulu Nah cari Saya pakai Ayam aja Tuh Kayak gini Ini sampai Dia kecil-kecil Sampai Matang Sampai Sampai Ini Sampai Sudah Mendisik So Mantap Teman-teman Ini bakso Yang versi Biasa Saya bikin Versi Biasa Nanti Kalau kita Mau Masak Bareng Kita bikin Versi Yang Enak Bang Bang Lagi kita Bikin Sendiri Ya Tuh Tuh Tampak Langsat Kan Dia Enggak Langsat Dikit Tung Dan Jadi Buat Isianya Ini Ini Sudah saya Coba Dan Dia sudah Matang Panas Panas Keringet Keringet Keringetan Nih Kayak Gini Dalam Ini Sudah Cukup Sudah Matang Kita Matikan Ini Kemudian Saya Mau bikin Bakso Gimbo Dengan Isian Nih Tadi Isian Daging Daging Giling Okay Let's go Si adik Dah nyobain Baksonya Gimana Dik Rasanya Dik Ini Mau bikin Bakso Yang Gede Dik Emang Enak 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 Enggak Rasanya Mas Pak Ini Dikasih Enggak Enggak Kabur Ya Teman Teman kayak gini ya ini tangan saya juga udah bersih ya teman-teman ini kemudian kita isi eh eh apain kalau yang dia mau seperti segini aja lagi yang gede ini kita isi kalau dia kita tutup kalau penutupnya kurang kita kasih lagi tuh saya sebenarnya tadi tuh pengenin banget bikin somai ya teman-teman iya bikin somai tapi suami pengen bikin lapso jadi ya okelah karena suami yang jarang di rumah ini lagi lagi libur kerja jadi kita turutin saja maunya sebelumnya ini omnya mau bikin tahu bakso ini kalau udah beli tahu ini nanti kita isi daging jadinya tahu bakso oke waduh kita belajar dua bentuk segitiga terserah sih kalian terus dalamnya kita buang sedikit kita buang ya buat isi si bakso nya dagingnya ding kemudian kita isi wow tuh teman-teman mantap nah ini udah selesai semuanya kita isi kita isi terus kita lapikin nah ini udah selesai semuanya tahu bakso nya kemudian kita kukus oke kita tunggu sampai matang teman-teman sambil menunggu tahu kukusnya ini tahu isinya eh tahu isi bakso bakso isi ya isi ayamnya biarkan dia sampai tanak sampai matang banget oke teman-teman nanti kita tunggu ya lanjut bikin kuah nah disini nah disini ini ini saya beli balungan ya buat kuahnya balungan sapi yang dagingnya juga lumayan masih bayar nih ini airnya sudah air mateng kita disiikan dulu menjadi kaldu nah ini sudah mateng tahu bakso nya saya tadi tambahin lagi tahu putih saya kukus biar padet dan ini bakso nya bakso kasar jumbo sama bakso halus mantap ini kuahnya masih menunggu oke sambil kita menunggu kaldu nya ini dagingnya kita buat bumbunya bumbu kuahnya oke pertama-tama tadi saya sudah menghaluskan bawang merah sama bawang putih sama merica ya saya pakai black pepper pakai merica putih juga gak apa-apa ini bakso itu selain dari rasa bakso nya enak kuahnya juga harus enak di bumbunya ini ini sudah mulai harum sudah mulai kecoklatan kita pindah ke sini kita matikan tu kita pindah ke sini teman-teman wow ini saya juga pakai bawang putih goreng saya halusin kita masukkan nah tadi saya bawang putihnya yang diiris tadi bawang putih goreng tadi saya pakai 2 ya 2 siung aja nah ini enak banget tinggal nanti di sessioning kasih ini udah jadi nih teman-teman udah dikasih garam kasih kaldu ditambah lagi kaldu dari daging sapi nya sama tulangnya kemudian kasih merica lagi gula dikit mantap udah jadi teman-teman semua udah siap saya gak pakai mie ya mari kita makan kita peletih pakai tahu putih kemudian saya pakai tahu bakso terus saya mau cobain ini 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 tiga ini kalau pakai mie kenyang banget ya tapi saya gak pakai saya pakai ini putih so kasar yang besar satu kemudian kita kasih kuahnya yang kita coba aku basok urat ini bukan basok urat ini basok kasar di dalamnya ada isinya Oh iya, iya kasar Ini dari aku kan suka bakso kasar Siapa? Siapa yang makan ini doang? Om bimpa halilong gambeng Om bimpa halilong gambeng Om bimpa Aku bakso kasih sakit sukaanku Bokso kasar ini emang sebut itu dosa loh Hayo Orang itu dosa loh Bakso kasarnya enak Enggak Udah enggak ada Dari kabur dulu Sini nak berdiri Udah cobain kuahnya dulu Ihh aku malah Mantap Masuk asyik Gimana rambut luar belum Aku, aku, aku Aku, aku, aku Mbak kasih alamatnya Mbak Mudah Puding masih mau diambil 인 kurang Oh Cobain rasanya Rasanya secara ke... Tuh Ada yang masih mau es? Tidak Coba yang enak Dalamnya Mayu juga enak Aku sebut Ayah Kamu tidak boleh Ayah Kamu sebut Ayah Coba tahu Isah Kamu tidak boleh Ayah Ayah Tempat tahu Ayah Tempat tahu Tμα tahu Ayah Men Ayah hai hai oke teman-teman makasih udah ikutin kita jangan lupa ya jangan lupa tidak like dan tidak subscribe tadaaah